Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tepatnya sekarang itu di desa Simbaringin, sebelah baratnya desa Simbaringin, itu ada sebuah cekungan ya Semacam fenomena alam, yaitu semacam bentuk dataran dari permukaan bumi ini yang menyekung Entah pada masa purba itu kemudian terjadi penurunan tanah memang Aktivitas, entah itu aktivitas vulkanik atau tektonik ya Ternyata memang di cekungan tanah yang sangat misterius ini selain kemudian pertemuan tiga sungai Cekungnya apa mbak? Cekungan itu cekungan Yang cekung itu munduk kayak bukit, yang cekung itu cekung menisor Cekungan itu cekungan, jadi cekungan yang sangat misterius Apakah ini ada apa saja cekungan selain mungkin cekungan mistis disini? Kalau cekungan mistis disini yang paling ekstrim Lo nasi lu lho mbak Siapa ini gua terhadap jembatan Ini jembatan yang di situ di Indonesia, ada pendatang wabarakat Itu adalah pendatang wabarakat Pendatang itu hilang, maka itu lebih mudah Ini saya bisa nyari seberapa saya tidak paham waduh ini tetap di gunung mbak tetap di tengoknya sebelah ini terus ada juga disini tuh ya diyakini dan setiap hari dipakai sama warga ada sajadah batu waduh ini waduh ini tidak bersih lurus ke kibat lurus ke kibat menceng-menceng ke barat ngulan itu ke barat mbak barat laut dikit barat laut pun di mbak barat laut ke arah masjidil haram oh barat laut karena letak nusantara ini kan berada di tenggara dari bumi batu ini mbak batu itu sering dipakai warga sekitar kita warga aku dewi ini untuk sholat untuk sholat ada kegiatan dengan sawah pasir kan tidak ada pasir waduh ini daripada mulai sholati minggu ini usat jatah usat jatah jatah iklawatu oh iya betul selain itu cari nah selain ada jatah jatah batu di sebelah sana kegul selatan pante selatan selatan itu ada waduh yang singa persis singa jadi ini mbak batu itu diset diset sabdo nah disini banyak batu sabdoan apa ya sumpahan jadi ibu kesaktian orang jaman dulu nah dibantu ya jadi apa hewan-hewan itu berupa jadi batu nah seperti itu satu ada kepala persis kayak gorilla dan satu singa nanti kita review di di cek terus yang paling rodok rawan mana paling bahaya suket joget oh iya jadi ada rawa-rawa yang di atasnya itu tebal dengan rumput tapi sebenarnya akar-akar tersebut itu menggantung karena yang dibawahnya itu rawa-rawa yang dalam dan itu sangat berbahaya tapi masik mbak kita naik ke atasnya bisa goyang-goyang kayak karpet gitu ya rumputnya tapi memang kelelep guys kalau tidak hati-hati ini berbahaya bisa kecemplung bisa kecemplung nah disitu selamat guys coba dari segi bebatuan dan tanah ini ini batu cadas ini lapisan tanah dari yang bawah ya artinya lapisan tanah yang atas ini sudah hilang kemungkinan terkena banjir bandang sehingga lapisan humusnya itu ngelontok terbawah arus sehingga ini itu lapisan tanah bagian bawah sendiri itu cadas ini ini ngelontoknya apa mbak ini kan kali ini teluan satu, dua, tiga itu teluan tiga sungai menyatu dari satu ketika hujan sangat deras terjadi banjir bandang bisa-bisa rumput dan tanah yang di atas ini terbawah oleh arus banjir bandang betul sekali nah disitu bapak Tunggu ini termasuk sungai ini tembusannya buah yang ada uloi dari bapak Tunggu ini itu yang spiritual kita meyakini kalau disini hati-hati ada uloi apa mau koko ya uloi bertapa atau di seluruh di 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 itu mesti ada jejak air raksasa mesti bakasnya orang liwat tapi ada yang terlalu ada yang terlalu karena itu tidak ada yang terlalu sempel wubu jamuai sore tidak terlalu karena itu terlalu lumpur itu senama air itu ya dan kemudian merata jadi kalau ada jejak itu terkena air, arus air itu kemudian menutup, 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 menutup nah ini mas Eka, apa jenanya? jadi jejak itu melakukannya menutup, 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 menutup karena ini Mbak Patron itu yang jago itu, suatu saat itu benar-benar menutup, yang jago itu itu menutup, tembusannya kuah itu dikono Pak seberang jalan yang ada itu kepala ulong itu sanca ya mas Yoh? ulah sanca atau air terjun oh betul-betul dikono tapi rada, yang melakukannya merungu ini bukan kepala ini jadi ini mbak itu buntuk ini kepala ini tapi air terjun buri ini ini buri ini banyak yang merocok ini mas Eka buri ini kepala itu yang bisa ada jadi kita harus hati-hati dan menyikapi dengan arif dan bijaksana ya kemungkinan memang apa yang dimitoskan oleh masyarakat itu memang menyimpan jejak bencana yang terkadang kita tidak tahu dan kita harus memang menyadari hal itu memang terutama dalam mitologi kuno kalau di suatu lokasi itu ada Arca Ganesha Arca Ganesha itu juga dipercaya sebagai penolak balak jadi kalau ada Arca Ganesha lokasi itu memang dahulu memang sering terjadi bencana alami sehingga dikasih Arca Ganesha maka ini orang-orang ini petani ini ini orang-orang sugi-sugi apa mas Eka? besok lalu ini orang-orang ini semuanya tidak bisa menduta hampir kaya terus hampir kaya pengusaha semua tidak ada buru petani semuanya petani ini orang-orang ini makmur memang sangat subur soalnya aku kan desok lalu ini kan berjalan 2 tahun ini iya betul saya juga bisa merasakan aku kan lagi merantau-merantau rono 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 paling ayem tentrem ini desok lalu ayem tentrem? iya malah om asing lawas itu tak jual sampai saya ini guys gak payu-payu ayah sampai saya nuku di omata Pak Sari ya om asing lawas temeri ini itu ayem tentrem adem gak newe berarti di sini itu lokasinya tempatnya Pak bisa diceritakan ya Pak ya lokasi tiga sungai atau Watu apa itu? Watu Watu Hitam Ganesa iya ini ikut desa mana Pak? Lumpur Hidup itu tadi omkini masyarakat sini dulu bilangnya Kluwian Kluwian Kusun Kluwian Kluwian tapi tren 3 miliar familiar 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 umumnya lah pakai umumnya umumnya Desa Kluwian Desa Simbaringin nah Dusun Kluwian Desa Simbaringin kejamatan Kutorja Kabupaten Mojokerto Jawa Timur Indonesia semoga lestari gitu aja Pak ya amin dan terjaga amin amin semoga kita semua bisa terutama anak cucu dan generasi Pramillenial anak-anak cucu kita generasi penerus iya betul bisa melestarikan budaya khususnya budaya jawa iya betul nusantara nusantara nusantaru kabeng iya nusantara Pramillenial ini pinter-pinter moga-moga harapan bangsa kedepannya nanti di tangan Pramillenial atau generasi penerus anak cucu kita yang wow pinter-pinter luar biasa sekali Alhamdulillah Alhamdulillah terima kasih dan materswun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rahayu rahayu selamat ini saya